Ya, dalam kata kutip, usianya panjang karena mereka berharap sidul akan dilanjutin lagi, sidul akan dilanjutin lagi. Itulah keadaan seperti itu. Sisi yang kedua sebenarnya. Selamat malam Tribuners, bersama saya Triaulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Artinya, setiap adegannya itu hanya ada di kamar. Jadi untuk adegan kamar terpaksa saya bangun set. Saya setelah studio. Studio itu saya sewa enggak jauh dari rumah. Ya, kira-kira kalau naik mobil 4-5 menit. Dia kan di Jelunduk. Sementara, apa namanya, studio yang kita sewa di Tansel. Sementara lokasi syuting itu saya bangun lagi di daerah Palung. Jadi, enggak mungkin. Nah, untuk itulah. Untuk adegan matnya itu saya sewa studio, kita bangun set rumah. Dengan suasana nyaman. Ya, artinya begitulah saya untuk mencapai bagaimana supaya dia nyaman. Karena, ya, nyak ini udah ragu untuk bicara, sebetulnya. Karena dia yakin pelok. Tapi saya bilang, nyak, enggak. Saya mau memang nyak albicara secara pelok. Jangan, jangan, jangan ini. Artinya saya mencoba menyemangati dia. Itulah cara-cara satu saya pendekatan psikologis kepada beliau. Bahwa dia syuting harus nyaman, tidak panas, segala macem. Supaya enak lah dia sendiri. Dan yang luar biasa, beliau ini masih mau reading. Itu yang luar biasa. Makanya asisten saya, Mas Rio itu, sama asistennya Sekiki, sebulan itu hampir dua minggu. Ngasih tahu dialognya, dialognya, dialognya. Tapi tetap dipantau. Kalau dia enggak bisa, dirubah. Dia enggak bisa dirubah. Ya, seperti itulah kondisinya banyak. Artinya skenernya itu mengikuti alurnahnya juga? Saya mengikuti, ya tentu kita punya bagan. Tapi setelah itu kita kasih taunya, ngomong begini. Dia coba reading, walaupun ya enggak mungkin lah. Pasti lafalnya akan beda. Kadang-kadang itu baru kita tidak keluar dari. Sebetulnya, ya dalam, dari dulu itu, si Dulu itu skenario itu cuma buat tatakan kacang goreng sebetulnya. Semua improvisasi. Ya bayangin saya pernah ngederek tiga orang butah huruf. Ngkong butah huruf, punya Rodiah butah huruf. Pak Bendut, bayangin. Tapi kalau dia ngomong, gue ngomong apa ini, Dulu? Ngomong, ah, jadinya luar biasa. Itu yang membuat hidup sebetulnya. Ya, si Dulu itu. Tapi banyak semangat yang masih terlihat ya? Luar biasa. Luar biasa. Sangat luar biasa. Saya, ya ada, 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 ada beberapa. Ya nantilah kalau memang diperlukan. Ada beberapa tapping saya. Bagaimana dia reading, segala macam. Ada, tapi saya ngomong, nanti ajalah itu buat kenangan saya ajalah, pribadi lah. Kalau enggak nanti terasa, seakan-akan mengekspos gitu loh. Ya jujur, itu yang membuat beliau. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.